Kita tahu bahwa Lee Chong Wei adalah pemain peringkat satu dunia Dimana secara permainan betul-betul sangat matang, sangat baik sekali dan sangat konsisten ya Dari segi prestasi juga sangat stabil sekali Ya mungkin saat ini dia adalah pemain yang paling konsisten, paling stabil Dan memang paling susah dikalahkan Ya paling sulit dikalahkan Jarang sekali dia kalah dari pemain yang tidak-tidak ya Paling mungkin dia kalau kalah pun kalau tidak dari Tophie dan juga Lindan Jadi pada saat ini memang berhadapan dengan Chen Long Dimana Chen Long adalah pemain muda ya Lapisan dari Lindan, calon pengganti Lindan tentunya Saya rasa mungkin saya masih menjagokan mungkin Lee Chong Wei ya Karena dari segi permainan, dari segi pengalaman Lee Chong Wei sangat betul-betul sangat matang sekali ya Ya dan memang ini adalah Lee Chong Wei berada di peringkat satu dunia Serta diunggulkan di tempat pertama Betul sekali Prestasinya juga panjang tahun ini sangat-sangat Stabil sekali ya Betul sekali Jadi memang favorit juara ini ya Mbak ya Betul sekali, sangat favorit juara ya Setelah Lindan dan juga Tophie kalah di babak-babak awal Mungkin memang favorit juara adalah Lee Chong Wei Betul sekali ya Dan ini perjalanan Lee Chong Wei ke semifinal Semuanya bermain straight game Tidak pernah kehilangan satu set pun ya Bu Yuni Iya, bertemu dengan Tommy Sugiyarto di babak awal Namun gagal memberikan perlawanan Ya memang hampir semua pemain saat ini mungkin paling dihindari bertemu Lee Chong Wei Mbak Betul sekali, karena memang karena konsistensi dan juga kematangan Lee Chong Wei ya Sehingga memang agak sungguh sekali untuk bisa menembus permainan dari Lee Chong Wei sendiri Iya, Chen Long sendiri berada di peringkat 4 dunia dan diunggulkan di tempat keempat dalam turnamen Carum Indonesia Open Premier Super Series 2011 ini Ini adalah perjalanan Chen Long ke semifinal mengalahkan rekan senegaranya Dupeng Yu Betul sekali Pemain muda juga Yuni Pemain muda juga Betul sekali Chen Long ini pelapis kedua ya Mbak setelah Lindan ya Seharusnya seperti itu ya Betul, memang Chen Long ini memang dipersiapkan dari untuk menggantikan Lindan ya Dan memang prestasinya belakangan juga cukup baik Dimana mungkin terakhir juga mencapai final juga di Singapura kalau tidak salah Yuni ya Iya, ini adalah head-to-head rekor pertemuan dari Lee Chong Wei dan Chen Long Empat kali bermain, tiga kali Lee Chong Wei menang Terakhir menang dengan 21-17 dan 21-13 di All England Championship Ya memang pasti semua pecinta bulutan Chris juga sudah bisa menebak ya Bahwa Lee Chong Wei yang mempunyai kans lebih besar untuk memenangkan pertanyaan ini Mbak Betul sekali Kans mungkin lebih besar di Lee Chong Wei Tapi saya rasa dengan stamina dan juga saat ini Chen Long adalah pemain yang muda ya Saya rasa mungkin akan berlangsung dengan baik lah Dengan seru Baik pemirsa, akan segera kita saksikan partai semifinal Tunggal Putra Lee Chong Wei Malaysia berhadapan dengan desain Long China Dan akan dipandu rekan saya Bung Daryadi dari Bung Broto Happy Silahkan Terima kasih rekan Yuni Kartika Selamat dari pemirsa Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Ajang Jarum Indonesia Open Super Series Premier 2011 Dan yang kita saksikan adalah pertandingan babak semifinal nomor paling bergensi Tunggal Putra Antara pemain nomor satu dunia asal Malaysia Lee Chong Wei Berhadapan dengan pemain Cina Chen Long Harus saja sebuah Dropshot Cop silang dari Lee Chong Wei Bung Broto Ya itu adalah satu senjata Lee Chong Wei ya Ya bisa melakukan pukulan Silang cop silang yang sangat tajam Sulit dicanggol oleh Chen Long meskipun Chen Long sendiri memiliki postur yang sangat ideal Bung Ya Dengan tinggi 189 cm Satu sama kedudukan di game pertama ini Gagal kali ini Di Chong Wei Lalu rendah tadi Dua satu unggul sementara Chen Long Terakhir kedua Bertemu di All England ya Bung Broto Benar bulan Maret lalu ketika itu berlangsung di Bapak semifinal Iya Lee Chong Wei menang dengan 21-17 dan 21-13 Iya Luar baru saja permainan Nainting yang coba dilakukan oleh Chen Long Main yang baru berusia 22 tahun ini Iya inilah harapan dari China ya Setelah Lindan Bocun Lai Bawahnya ada Chen Chin Dan berikutnya ada Kederaan berikutnya adalah Chen Long Wauw kali ini Dua smash jumping dari Chen Long tadi Kalau kita saktikan Menarik sekali Gaya permainan dari Lee Chong Wei ini Bung Broto Benar sangat indah ya Iya Iya pukul-pukulnya juga teknik Pukulnya sangat benar Namun rupanya dia Salah ya Salah perhitungan Betul Lopnya kurang tinggi Karena kita tahu bahwa Chen Long Bung Bile Tubuhnya sangat jangkung Iya Anggung memang datangnya bola dari Chen Long Tadi Pas katanya oleh Lee Chong Wei Dengan tubuh jumping smashnya Bung Broto Iya Lee Chong Wei juga memiliki kecepatan yang sangat cepat Bung ya Iya Dia bisa kembali menutup posisinya Menutup cover lapangan dengan baik Lima gelar yang diraihnya tahun ini Menandakan kualitas seorang Lee Chong Wei Iya tahun ini dia merebut gelar pertama BWF Final Super Series Kemudian Malaysia Super Series Termasuk All England Super Series Kemudian di India Super Series yang terakhir Menjadi juara di Grand Prix Malaysia Bung Iya Boleh dibilang Lee Chong Wei seperti Penny BGVG Bung Dimana dia datang ikut tename Lalu dia bawa pengenangan Benar Cuma tahun ini dia gagal di Korea Premier Ketika itu di final di kalahkan Seterunya Lindan di final Dan Lindan kali ini Tidak sempat berjumpa dengan Lee Chong Wei Karena sudah dijegal oleh So Sasaki Dari Jepang Yang saat ini juga Tengah berkarun Di lapangan dua Di babak temin final Melawan Peter G Yang kemarin mengalahkan Taufik Hidayat Runggul sementara Lee Chong Wei 5-3 Luar baru saja Penempatan bola dari Lee Chong Wei Agak tergesa-gesa 6-5 Ya Bung Broto Kalau kita lihat Perolehan angka Di game pertama ini Cukup ketat Chen Long Mampu memberikan perlawanan Yang cukup sengit Nampaknya Ya rupanya Chen Long terus Memberikan tekanan Kepada Lee Chong Wei ya Dia tidak ingin Margin berolehan angka Terlalu jauh Peras sekali Itu adalah Jatah panggung pas dari Lee Chong Wei Dia selain cepat Dia bisa bergerak Menutup lapangan dengan baik Satunya adalah Pukulan smash yang sangat keras 6-4 2 angka unggul Lee Chong Wei Luar biasa Arah yang tidak diduga-duga Dalam posisi yang miring Namun Lee Chong Wei Mampu melakukan Jumping smash Menyilang Di sisi kanan Permainan Chen Long Ya untuk kali ke Tiga mungkin Chen Long gagal Mengantisipasi Pukulan smash Yang ke arah Ke kanan Belakang Ya 7-4 Unggul Lee Chong Wei Lagi-lagi Smash keras Jadi senjata Pak mutas Jadi Lee Chong Wei Ya Rupanya Lee Chong Wei Tidak mau memberikan Peluang bagi Chen Long Untuk mengembangkan Permainan ya Ya Dan Lee Chong Wei Belum kehilangan Satu game pula Di pertarungan Indonesia Open ini Benar Apalagi dia Memanfaatkan ajang Indonesia Open ini Sebagai persiapan Untuk menuju Kejuaraan dunia Di London bulan Agustus Lalu Dia pun terpaksa Pekan lalu Tidak tampil Di Singapura Dia memilih Tampil di Indonesia Karena disinilah Bintang-bintang Seluruh dunia Akan tampil Iya Lagi-lagi Menggelegar Smash dari Lee Chong Wei ini Benar Smash yang Sempat mengalahkan Termasuk Taufik Hidayat Dalam final Jarum Indonesia Open Tahun lalu Betul Memang sulit Saya kira Dicari tandingannya Untuk saat ini Lee Chong Wei Boleh dibilang Ini adalah Pemain terkuat Di planet bumi Saat ini Benar Namun Saya sayang Dia gagal Memenangi Kelar-kelar penting Untuk kejuaraan dunia Juga termasuk Medali Mas Olimpiade Itulah Penasaran Tahun depan Ya Itulah dia Kelemahan Atau kurang lengkapan Dari Lee Chong Wei Sebagai seorang Pemain Bulu Tangkes Tentunya Di Olimpiade Tahun depan Tahun 2012 Di Inggris Pantas Bila Malaysia Menargetkan Medali Mas Dari Lee Chong Wei Ya Itulah ditunggu-tunggu Dari publik Bulu Tangkes Malaysia 11.4 Unggul jauh Lee Chong Wei Cukup mudah Di game pertama ini Pemirsa Kita akan kembali Setelah Pesan-pesan Berikut ini Pesan-pesan Dalam duniaku Bising Kencang Panas Dan lengkap menyatu Semua bukan soal Karena rintangan Selalu ada Mens Biore Oil Clear Bersihkan minyak Bersihkan minyak serta kotoran Dan menjaga kesan Tak berminyak Paco lagi semangat Mens Biore Oil Clear Ia bisa mengontrol pertandingan Mengontrol permainan dengan baik 269 km per jam Kekuatan jumping smash Dari Lee Chong Wei Tadi Ya Kalau mengukur rekor Yang ada sekarang Dia kalah Tetap kalah cepat Dengan andali kita Taufik Idaya pun Memiliki rekor Sampai 305 km per jam Ya 12-4 Unggul game pertama ini Masih Lee Chong Wei Oh luar biasa Berarti belomorong tulip Dari Cetlong Tadi masih kita Balikan oleh Lee Chong Wei Tadi ibu Iya inilah Salah satu daya tarik Yang ditampilkan oleh Lee Chong Wei Pemain terbaik dunia Asal Malaysia Pemain kelahiran Penang Tanggal 21 Oktober Tahun 82 Betul Dan begitu menikmatinya Penonton 9.000 penonton Di Istora pun Tetap bertahan Karena ini adalah Menyaksikan pertarungan Menikmati Aksi dari Seniman-seniman Bulu Tangkis Dunia Yang beraksi di Jakarta Sesuatu yang langka Wah luar biasa Luar biasa Tadi Cetlong Bertubi-tubi Lakukan telangan Namun tetang Kita lihat Lee Chong Wei Menjaga setiap jengkal Pertahanan ya Bung Broto Iya rupanya Antisipasi dari Lee Chong Wei Sangat tepat ya Dia bisa membaca Kemana arah bola Dia bisa menggambarkan bola Dengan-dengan enaknya Bung ya Sebuah pelajaran yang Sangat mahal Bung diperlihatkan oleh Lee Chong Wei Kita berharap Tentunya pemain-pemain Uda Indonesia Memanfaatkan Kesempatan ini Untuk melihat Bagaimana Aksi seorang Lee Chong Wei Pemain Nomor satu dunia Asal Malaysia 6.12 Masih tertinggal 6 angka Lee Chen Long Main unggulan 4 Asal Cina ini Sepertinya ada pertandingan Bola-volley disini Lee Chong Wei melakukan Blok Bung Kita lihat disini Iya Iya Sepertinya ada bola-volley Bung ya Iya Namun pasti menyatakan Poll tadi Benar Iya 7.12 Satu angka bertambah Untuk Chen Long Gagal kali ini Lee Chong Wei TV sekali tadi Nesting dari Chen Long Iya Chen Long rupanya tidak Merasa takut ya Iya Atau merasa Sudah kalah Kalah mental duluan ya Betul Menghadapi seorang Lee Chong Wei Inilah mungkin ya Yang harus dipete oleh Pemain-pemain muda Indonesia Betul Jangan kalah sebelum bertarung Benar Jangan takut siapapun Melawan yang kamu hadapi Iya Perlu kami informasikan Di lapangan 2 Peter Gate juga sudah Memenangkan game pertama 21-11 Melawan Pemain Jepang Sosasaki Lagi-lagi Luar biasa Benar Rupanya penonton Terdiam Tersihir Dengan permainan Yang dikembangkan Betul-betul Menyihir 9.000 penonton Di Istora Bukarno Iya Tentu sebuah pertanyaan Menarik Sayang sekali Harus diperankan oleh Pemain-pemain Dari luar Indonesia Benar Kurang lengkap Seandainya diperankan oleh Pemain-pemain Indonesia Tentu kita akan Makin komplit Iya Orang sekali Anggung mewah Datangnya Servis dari Terlomb Iya Rupanya salah Dia lakukan Serius dengan Yang tinggi Iya 13-9 Lijong Weh lakukan Lijong Weh lakukan Dari ini Tung Weh Coba melakukan Lebih depan Namun Lebar Iya Lijong Weh Ingin Meraih Gelar Hat-trick Tahun ini Kalau dia kesampaian Berarti Untuk Tahun 2009 2010 Dan tahun ini Dia bisa merebut Gelar Hat-trick Atau pencapaian Tiga kali berturut-turut Dari Lijong Weh Betul 10-13 Lahan tapi pasti Chen Long mencoba Mengejar ketinggalannya Kali diperhatikan Yang sempurna Dari Chen Long Tambah angka lagi Ke Chen Long 11-13 Biar Chen Long Terus memberikan tekanan ya Kepada Lijong Weh Dia tidak mau menyerah Gampang Menyerah Terus memberikan tekanan Kepada Lijong Weh 11-13 Tertinggal dua angka Masih Pemain muda Berusia 22 tahun Nasal Cina ini Menghadapi Lijong Weh Yang tahun ini Menginjak usia 29 tahun Iya Tanggal 21 Oktober nanti Dia kena berusia 29 tahun Berusia Satu tahun Dengan Bawah Fikidaya Keputunya Harus saja Sebuah smash keras Dari Lijong Weh Pindah bola 14-11 Dudukan di game Pertama ini Lijong Weh Terima kasih Sepertinya menjadi senjata ampuh juga ya bagi Chen Long. Ternyata dia memiliki pukulan netting yang tidak kalah tipis dibanding dengan andalian kita. Betul. 12-14 Chen Long. Masih tertinggal dua angka. Keluar kali ini. Main skeras dari Chen Long. Angka terburuk namanya. Biar banyak ingin menaruh bola setipis mungkin dengan garis lapangan ya. Dikit berisiko memang. Berpindah bola 15-12. Reaksi yang cepat sekali. Met ke arah badan dari Chong Wei tadi Ibu Muroto. Iya seandainya bola itu diarahkan ke sisi kanan atau kiri di Chong Wei. Iya. Saya yakin bahwa bola itu pasti kembali, Bong. Betul. Terdik sekali Chen Long. Iya rupanya dia mengarahkan ke badan. Sulit buat Chong Wei untuk menghindar tadi. Iya. Berpindah bola 13-15. Iya situasi di Istora memang cenderung lebih hening, Bong. Ketika tidak ada pemain Indonesia yang tampil. Benar. Mereka sepertinya menikmati pertandingan, Bong. Iya. 13-15. Anggung datangnya bola tadi dari Chen Long. Dan kecepatan yang luar biasa kita lihat tadi Lee Chong Wei, Ibu Muroto. Iya. Chong Wei memang bisa mengatur permainannya. Dia bisa tadi berkali-kali menaruh bola dengan netting yang tipis. Dengan harapan Chen Long membalikkan bola yang sangat tanggung, Bong. Iya. Chen Long. Saksikan dalam tayang ulang. Lepas melakukan jemping space dari garis belakang. Langsung menyergap Lee Chong Wei ke depan net. Luar biasa. Kecepatan pemain Malaysia yang kerja berusia 29 tahun ini, Ibu. Iya. Ternyata memang dia sebelumnya sempat dilatih oleh sang pelatih ya. Misun Sidik. Namun di tengah jalan ada masalah dengan misun-misun-misun keluar dari BAM. Kemudian sekarang di Chong Wei didukung sang pelatih. Tei Seo Bok. 16-13. Chong Wei masih unggul. Agar Chong Wei. Coba melakukan netting tipis kali ini. Iya. Chen Long Tan ini sudah mengoleksi satu pelar juara di turnamen Thailand Grand Prix. Tindak bola 14-16. Chen Long meminta pergantian shuttlecock. Tindak bola 14-16. Iya. Jatuhnya sangat akurat ya. Iya. Terukur. Kecepatan 261 km per jam. Jauh dari jangkauan Chen Long tadi. 17-14. Chong Wei lakukan serve. Jauh dari jangkauan Chen Long mencoba menempatkan hidupan yang tadi namun terlalu rendah. Terpindah pula lagi 15-17. Jauh dari Chen Long mencoba mendekatkan ketertinggalannya. Tidak bola. Tidak bola. Tidak bola. Tidak bola. Lompat membentuk di bidang net tadi. Sangat susah memang usul di jangkau oleh Chen Long, Bu Berotok. Iya. Tapi tadi seandainya tidak menyentuh di Burnet ya Saya kira antisipasi Chen Long dah benar Dia sudah bergerak ke kanan ya Nanti dengan posisi yang sudah tidak menguntungkan lagi Ya 18-15 Tambah satu angka Balas langsung oleh Chen Long Ya dibayar lunas tadi Semes yang terhadap Syed Songwe Chen Long komen muda bung ya Memiliki prospek yang sangat-sangat bagus bagi pemain-pemain Cina Itulah yang perlu dicatat saya kira Bagaimana regenerasi di nomor tunggal putra Cina khususnya Terlihat jelas jenjang-jenjang ya Ya telah lindan Bao Jun Lai, Chen Jin Muncul Chen Long dan di bawahnya lagi sedang menyusul Jang Wang Cheng Ming Yang sempat mengalahkan topik di Singapura 19-19 Dua angka lagi dibutuhkan oleh Lee Chong Wei Untuk memenangkan game pertama ini Dua angka lagi Lee Chong Wei Terlalu lemah nampaknya tadi Iya pengembangan bola dari Lee Chong Wei Terlalu datar ya Tidak bisa melewati jaring net Masih mencoba mengejar Chen Long dalam pendudukan 17-19 Iya saya kira dia masih berkensip Semuanya masih serba mungkin Bung Tarihadi Tidak di bawahnya 之abat Semuanya tidak diuruskan Dua year Tidak di bawahnya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.